Hai semuanya, selamat malam manusia-manusia baik bangunia semesta. Malam ini aku pengen cerita tentang manusia baik yang akhir-akhir ini melukis dunia aku menjadi berwarna. Tingkahnya yang lucu, kalimat-kalimat ajaibnya yang mengemaskan. Seakan membuatku takjub, ini manusia baik semacam apa sih? Eh semesta, aku ingat malam itu dia tiba-tiba mengirim pesan seperti ini. Sejak aku mengenalmu hingga hari ini, tidak ada satu malampun yang berlalu dalam jiwaku bahwa aku tidak mencintaimu. Dan malam, jauh lebih indah ketika aku mendengar cerita dan keluh kesahmu hari ini. Aku juga ingat, kamu selalu bilang, aku bisa melakukan semua itu sendirian. Tapi asal kamu tahu, aku tak akan membiarkanmu melakukan itu sendiri. I'm still here for you. Begitulah pesan manisnya malam itu. Sambil tersenyum, aku berpikir. Agaknya, Tuhan memang menciptakan kamu dengan versi yang lucu. Tatapan yang indah dan senyuman yang manis. Dan aku menyukainya. Tak berapa lama setelah aku membalasnya dengan emotikon senyum tersibu malu, dia pun membalas pesanku dengan lebih manis. Kira-kira isinya seperti ini. Coba deh. Kamu menolak ke belakang. Mungkin ada satu insan manusia yang ingin mendekatmu dikala gelap. Seperti kata Nadine Hamiza. Aku tidak punya kapasitas menarik tanganmu untuk menuju tempat yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kamu butuh teman di tempat yang gelap, aku akan ada di situ. Aku akan ada di situ. Ramuhandis kan?